Adik-adik sekolah minggu, Saat dirinya pun kami minta, Semoga kita, Ngetongo sesarangan, Podo di pirok gengye, Gusti Yesus, Saat mangke, Kawulo sami, Bade, Sekolah minggu, Nyungun panganti, Lampanguntun, Saking paduko, Nyungun berkat, Kagem, Tiang sepuk kaulo, Mekaten kuki, Guru sekolah minggu, Yungun berkat, Yungun berkat, Kagem, Konco-konco kaulo, Supatos, Kawulo sami, Mekaten kubu, Mekaten kubu, Mekaten kubu, Kusus, Kauulo sami, Mekaten kubu, Mekaten kubu, Mekaten kubu, Mekaten kubu, Tuin sang roh suci, Tumrao, Ono in kuekabe, Amin. Selamat sekolah minggu, Gusti Yesus berkai, Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu, Apa kabar hari ini? Luar biasa, Pasti masih semangat dong. Nah sebelum kita mulai sekolah minggu, Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus, yang dipandu oleh teman kita yang ini. Kasih Yesus, Indah, Indah, Oh, Indah! 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 Lebih indah dari perang Lebih indah dari bintang silam Lebih indah dari bunga di panggung Oh Yesus Terima kasih selamat menikmati 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 Jadi ketika melihat yang seperti ini terlalu banyak daunnya mungkin harus ada yang dipangkas. Harus ada yang dipotong-potong daunnya hingga buahnya menjadi lebih banyak. Biar makanannya itu tidak habis untuk daun-daunnya saja. Tapi makanannya itu nantinya bisa untuk menghasilkan buah yang manis, yang enak, yang lezat untuk dinikmati banyak orang. Yang tidak perlu dipangkas biar makanannya bisa dibagi lebih rata daunnya sama buahnya gitu. Nah buahnya menjadi makin banyak. Wah seperti ini makin banyak buahnya. Yang tadinya cuma satu sekarang jadi dua. Kalau dipelihara terus menerus dengan baik dia tumbuh makan makanan yang dari pokoknya itu. Ranting-ranting ini akan berbuah makin banyak seperti ini. Menjadi pohon anggur yang sehat sekali. Kalau pohonnya seperti ini kira-kira petaninya suka atau enggak? Gembira atau enggak melihat hasil yang banyak begini? Iya tentu saja si pengusaha kebun ini akan sangat bersuka cinta. Karena syaratnya bisa berbuah banyak, bisa berbuah lebat ketika si ranting tadi melekat kuat pada sang pokok anggur. Teman-teman, ranting-ranting yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng itu menggambarkan hidup kita. Nah buah-buah yang tadi juga kita bahas bareng-bareng itu menggambarkan perilaku-perilaku baik kita. Yang berguna buat orang lain. Kalau tadi buah bisa dinikmatikan oleh orang lain. Buah yang enak bisa berguna buat orang lain yang memakannya. Nah buah yang ada dalam hidup kita adalah perilaku baik kita. Yang bisa dirasakan oleh orang-orang lain di sekitar kita. Nah teman-teman, kalau tadi si ranting itu ada yang tidak bisa menghasilkan buah. Karena ranting-ranting itu menjalar-jalar tidak keruan. Kemudian terkubur di dalam tanah. Dia tidak menuju ke arah yang benar untuk tumbuh. Itu menggambarkan kita seperti kita kalau banyak dosa. Banyak dosa misalnya contohnya apa ya? Wah iya ada teman-teman yang sudah menyebutkan. Misalnya kita yang seringkali perilaku tidak jujur misalnya. Berbohong kepada teman, kepada orang tua, kepada guru misalnya. Apa lagi contohnya? Wah iya ada yang bilang suka marah-marah sama bapak, sama ibu, atau sama adik, sama kakak. Ya sering banget marah-marah, kepancing marah-marah. Di sana ada yang cerita lagi. Ada yang suka gangguin adik, sama kakak sampai nangis. Nah itu adalah contoh-contoh perilaku-perilaku kita yang tidak baik. Dan berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin jadi ranting yang berbuah, kita harus mau dipersihkan sama Tuhan Allah. Mau mengaku dosa-dosa kita, diampuni oleh Tuhan. Dan tumbuh ke arah yang benar seperti ranting-ranting tadi. Nah yang cerita tadi, ranting-ranting itu tadi ketika sudah tumbuh dengan benar, kadang-kadang juga masih ada buahnya yang hanya sedikit. Karena kebanyakan daun yang mesti dipangkas. Kalau dalam hidup kita, ternyata ada hal-hal atau keinginan-keinginan yang tidak penting-penting banget. Yang ternyata juga harus dipangkas. Kalau kita mau berbuah lebih banyak. Keinginan-keinginan apa ya kira-kira? Wah, ya keinginan-keinginan berlebihan seperti misalnya keinginan main game berlebihan, keinginan nonton HP atau main HP seharian yang itu berlebihan. Keinginan jajan yang berlebihan, pengen apa-apa, pengen dibeli. Terus kemudian keinginan selalu pengen beli mainan baru, yang harus dan harus. Ternyata ada ya hal-hal yang kelihatannya gak dosa, tetapi ternyata itu hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Tidak terlalu penting dan harus dikurangi. Supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Supaya kita bisa menghasilkan perilaku-perilaku baik yang lebih banyak lagi. Perilaku-perilaku baiknya apa kira-kira? Wah, iya itu tadi teman-teman bilang berbuat jujur, berperilaku jujur. Apa lagi? Oh iya, mengasihi. Mengasihi teman-teman, mengasihi bapak dan ibu. Ketika keinginan-keinginan yang tidak begitu penting tadi bisa kita kurangi, bisa kita pangkas, bisa kita hilangkan. Kita bisa punya banyak kesempatan untuk berbuat lebih baik. Misalnya ketika kita yang tadinya sehari yang main HP atau main game, kita bisa punya lebih banyak waktu untuk menolong orang lain. Untuk membantu bapak ibu misalnya. Untuk membantu kakak dan adik misalnya. Atau mungkin ketika kita bisa mengurangi keinginan kita untuk jajan yang berlebihan. Uang kita bisa kita simpan. Mungkin bisa berguna untuk menolong orang lain yang pada saat ini membutuhkan misalnya bantuan kita. Orang-orang yang misalnya tidak bisa makan, kita bisa bantu dari uang tabungan kita. Karena kita sudah menekan keinginan kita untuk berjajan terlalu banyak. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjaga untuk selalu berbuah lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kalau tadi ranting, si ranting itu kan harus nempel tuh pada pokok anggurnya. Tidak boleh jauh-jauh, pokoknya harus melekat pada pokok anggurnya. Nah, kita juga seperti itu. Kita adalah ranting-ranting. Kalau kita mau berbuah lebih banyak. Kalau kita mau perilaku-perilaku baik kita lebih banyak. Dan bisa dirasakan oleh orang lain. Kita harus merekat dan tinggal di dalam Tuhan. Betul. Bagaimana caranya teman-teman? Untuk selalu tinggal di dalam Tuhan. Wah, iya betul sekali. Teman-teman bilang. Terus berdoa. Terus terhubung pada Tuhan. Apalagi? Iya, betul sekali. Kita bisa tahu kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Rajin baca. Firman Tuhan rajin baca Alkitab. Apalagi? Oh iya yang disana menyebutkan. Menyanyi, memuji Tuhan. Oleh, apa lagi? Wah, betul. Salah satunya. Menjaganya dengan kita terhubung dari kegiatan sekolah minggu ini. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan bareng. Kita bisa menyanyi bareng. Walaupun sekarang kita sedang terpisah dulu di rumah masing-masing. Nah, jadi hari ini nih, siapa yang ingin menjadi ranting-ranting anggur yang buahnya banyak? Wah, yang disana pengen, yang disana pengen. Yang disana juga pengen. Semua ternyata pengen ya. Menjadi ranting anggur yang berbuah banyak. Mari kita hari ini bersama-sama belajar untuk melekat pada pokok anggur. Kita melekat pada Tuhan Yesus supaya kita bisa berbuah banyak. Kita menghasilkan perilaku-perilaku baik yang bisa dirasakan oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mengingatkan cerita yang dibawakan Mbak Tia setagi. Tentang Yesus pokok anggur. Nah, kita akan menyanyikan lagu Yesus pokok anggur. Yang dibawakan oleh teman-teman kita yang ini. Sampai jumpa di teman-teman kita yang ini. Tentang Yesus pokok anggur. 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 Puni tangkau, lancar ya Yesus kita puni, puni tangkau, lancar ya Puni kongkong dan kita lancaran, kita lancaran di dalamnya Puni kongkong dan kita lancaran, kita lancaran di dalamnya Yesus kongkong dan kita lancaran, kita lancaran di dalamnya Teman-teman, kita sudah memuji Tuhan bersama, mendengarkan cerita bersama Sekarang kita akan melakukan aktivitas Silakan disiapkan bahan-bahannya Kita akan membuat buah anggur yang isinya bertuliskan buah-buah roh Selamat mengerjakan, tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus pokok dan kita lancaran, tinggalah di dalamnya Yesus pokok dan kita lancaran, tinggalah di dalamnya Yesus pokok dan kita lancaran, tinggalah di dalamnya Pasti lancaran, tinggalah di dalamnya Pasti lancaran, tinggalah di dalamnya Yesus pokok dan kita 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 lancaran, tinggalah di dalamnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton